Intro Hai kawan aksi, kita akan berkelana anti korupsi lagi ke Sumatera Utara khususnya Kota Medan. KPK turut memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja pemberantasan korupsi. Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui banyak cara. Misalnya melalui berbagai program media sosial seperti Kepoin KPK, Tanya Jubir, Bincang di KPK, dan KPKpedia. Seperti kita ketahui sekarang ya medium berkembang sangat pesan. Pesat tentunya produk-produk komunikasi atau produk visual yang akan ditampilkan kepada publik harus lebih canggih lagi. Dan saat ini tidak melalui hanya foto, hanya audio visual. Kawan aksi merupakan sebuah program kolaborasi karya visual KPK dan kawan ilustrator Indonesia. Melalui kawan aksi, KPK mengajak kawan-kawan ilustrator menerjemahkan kinerja-kinerja pemberantasan korupsi dalam bentuk ilustrasi. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan dapat lebih mudah dipahami. Karena itu menurut kami dipandang sangat baik untuk kami mengajak berkolaborasi bersama para ilustrasi untuk pesan-pesan anti korupsi ini. Karena agar publik tahu ya, korupsi itu adalah masalah kita bersama. Tidak melulu hanya KPK, bahkan para ilustrator yang aksi, yang jiwa seni juga bisa membantu KPK untuk mengkomunikasikan pesan-pesan anti korupsi. Nah, di tahun ini, untuk pertama kalinya KPK membuat program Temu Kawan Artsi. Di sini, para komunitas ilustrator, pegiat anti korupsi, dan KPK berkolaborasi menciptakan karya visual untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kegiatan Temu Kawan Artsi ini menurutku kegiatannya sangat menarik ya. Juga banyak antusiasi, antusiasme juga dari kawan-kawan ilustrator dan kawan komunitas ilustrasi yang lain. Karena kita bisa saling bertukar pikiran, berkolaborasi antara ilustrator dengan disiplin lainnya yang menghasilkan suatu karya yang sama-sama bermanfaat. Sebelum di Kota Medan, Temu Kawan Artsi dilakukan di perpustakaan DKI Jakarta. Banyak sekali ilustrasi-ilustrasi menarik yang dihasilkan dari kolaborasi ini. Kedepannya, ujung dari kegiatan ini kita ingin membuat sebuah buku ilustrasi mengenai kerja pemberantasan korupsi. Jadi memang harapannya adalah mereka mau menerima ajakan kami untuk berkolaborasi. Tadi juga sudah disampaikan beberapa topik-topik yang memang akan menjadi harapan kami dibuatkan ilustrasi. Jadi misalnya topik-topik pemberantasan korupsi di penindakan, tapi juga ada topik pencegahan misalnya kayak bisa anti korupsi, gratifikasi, LHKPN. Sampai dengan topik yang agak berat ya, di misalnya eksekusi barang, rampasan, dan penindakan atau penuntutan. Wah menarik sekali. Semoga ke depan akan semakin banyak lagi nih kawan aksi dan kawan artsi yang terlibat langsung dalam upaya pemberantasan korupsi di negara tercinta kita ini. Ternyata dari upaya kita sehari-hari seperti ini juga bisa lho membantu KPK. Makin semangat, Berantas Korupsi! Terima kasih telah menonton!